Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selas dan hadir Dan ibu juga berharap anak-anak ibu tetap memperhatikan video ini sampai selesai Baiklah kita akan masuk kepada bagian yang pertama dari review yang kedua ini Kita masuk dari bab 5 gereja yang bergumul di dunia dari 1 Petrus 2, 9-11 Di bagian bab 5 ini kita bahas dari bagian A Ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga Tuhan Yesus menyebutkan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga Dalam Matius 5 ayat 3-12 Tuhan Yesus juga menolak arus dan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia ini Seorang warga kerajaan surga yang dilakukan dalam kehidupannya ialah mengutamakan kehendak Tuhan Bukan nilai uang yang begitu mahal Jika kita menolak keinginan dunia ini mencerminkan warga kerajaan surga Maka kita mempunyai makna hidup jauh lebih mendalam dari kekayaan dunia ini Nah apa yang dibahas dari bab 5 bagian A ini Salah satu ciri-ciri warga kerajaan surga adalah Mengutamakan kebahagiaan diri Tentu tidak Tergoda akan dunia Tentu tidak Mengutamakan kehendak Tuhan Ya benar Jadi jawabannya adalah C Sekarang kita lanjut Ciri-ciri warga kerajaan surga tertulis dalam Nah ini tadi ya Tertulis dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12 Mana dia itu Ya Jawabannya adalah A Matius 5 ayat 3 sampai 12 Kita masuk ke bab 6 Gereja dan orang muda 1 Timotius 4 ayat 12 Kita masuk di bagian A nya ya Allah memanggil Daud Dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 Dikisahkan bagaimana Samuel diperintahkan Allah Untuk memilih seorang raja menggantikan Saul Tuhan memilih Daud Karena Daud adalah Seorang yang disiplin Pemberani Dan karena Allah tahu potensi yang dimiliki Daud Dan Daud mempunyai kekuatan Semangat Serta tekad yang sangat berharga Untuk mendukung rencana Allah Dan Allah membutuhkan orang muda Nah apa yang menjadi ditanyakan dari bagian ini Kita perhatikan Nama tokoh Alkitab yang Tuhan perintahkan untuk memilih Daud Menggantikan Raja Saul adalah Nah disini tadi dijelaskan Yaitu bagaimana Samuel diperintahkan Allah Jadi jawabannya adalah Samuel Berarti jawabannya adalah D Yang berikut Alasan Tuhan memilih Daud Karena ia memiliki sikap Apa? Sikap yang gimana? Memiliki potensi Disiplin Berani Dan semangat Jadi jawabannya adalah B Sekarang kita masuk di bab 7 Yaitu Gereca yang memperbarui diri Perubahan sebagai hukum kehidupan Mimikri sebagai mekanisme perubahan diri Yang dikaruniakan Tuhan kepada jenis-jenis makhluk tertentu Di antaranya binatang dan tumbuh-tumbuhan Mimikri adalah mengubah warna dan sebagainya Sesuai dengan sekitar untuk melindungi diri dari bahaya Di antara sekian banyak makhluk hidup Manusialah yang paling mampu bertahan dan mengikuti perubahan Sebagai bukti Sampai sekarang manusia masih tetap bertahan hidup Nah apa yang ditanyakan disini? Kita lihat Mengubah warna dengan sebagainya Sesuai alam sekitar Untuk melindungi diri dari bahaya Pernyataan ini merupakan pengertian dari Kita lihat Yaitu Mimikri adalah mekanisme perubahan diri Nah jadi jawabannya adalah Mimikri itu dimana? Di Masih di bab yang sama Kita lihat bagian yang kedua Kereja sebagai umat Allah yang baru Seseorang dikatakan umat Allah yang baru Ketika ia menerima roh kudus yang dikaruniakan Tuhan kepada dirinya Dan hasil yang dilakukan dari pencurahan roh kudus ialah Gehendak Allah Kisah para rasul 12 ayat 17-19 Seseorang yang dikatakan umat Allah yang baru Ketika ia menerima Apa tadi disini? Menerima roh kudus Berarti jawabannya disini adalah C Sekarang kita masuk di bab 8 Meneladani Kristus dalam pelayanan Bagian A Pelayanan secara pribadi Tuhan Yesus melakukan pelayanan pribadi kepada perempuan kenaan Yang anaknya sedang sakit dalam mati 15 ayat 21-28 Sehingga melalui pelayanan itu Bermanfaat untuk menumbuhkan iman kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus juga berharap Para murid juga untuk membimbing pribadi-pribadi Agar percaya dan dewasa di dalam Kristus Dan berkarya menghasilkan buah Kita lihat apa yang ditanyakan Manfaat pelayanan secara pribadi Nah, kalau kita lihat tadi disini Pelayanan bermanfaat untuk Apa jawabannya disini? Untuk menumbuhkan iman kepada Tuhan Yesus Kita lihat Mana disini untuk menumbuhkan iman kepada Yesus? Nah ini jawabannya adalah D Pertanyaan yang terakhir Nama kitab setelah kitab Daniel Berbicara mengenai setelah Berarti sesudah ya Nah, dulu kelas 7 Sudah pernah ibu ajarin kamu bernyanyi Nah, nyanyikan dari Masmur awalnya Biar dia dapat Masmur, Amsal, Pengkotba Kidung, Agung Yesaya, Yeremia Ratapan, Yeskiel Daniel, Hosea Daniel, Hosea Berarti setelah Daniel Kitab Hosea Berarti jawabannya adalah Baiklah, anak-anak ibu kelas 9 Demikianlah review yang kedua Dalam pembelajaran Pembahasan soal ini Tetap ibu ingatkan Ulangi, kembali, pelajari Supaya kelak Untuk ujian akhir semester Anak-anak ibu dapat menjawab Dan ibu berharap Anak-anak ibu tetap menjaga Kesehatan di rumah Dan serahkan diri kepada Tuhan Kiranya Tuhan Yesus Menyertai kita Shalom